Hai hai hai, otolovers! Ketemu lagi dengan channel Mahendra Big Bike Channel yang membahas seputar otomotif. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan info otomotif menarik lainnya. Wow, super keren! Honda Big Street punya tampilan baru nih brosis. Hmm, apa iya? Baru-baru ini jagat maya telah dihebohkan dengan munculnya sosok skutik baru, memiliki desain super keren yang disebut-sebut sebagai New Honda Big Street brosis. Di mana pada bagian stang pada motor ini terlihat menggunakan stang model naked khas Big Street, namun kali ini menggunakan cover tanpa batok depan. Selain itu, pada bagian fairingnya terlihat berbeda, terlebih lagi pada bagian headlampnya, jika para sosok Big Street sebelumnya menggunakan desain single headlamp LED. Sedangkan para sosok yang disebut sebagai New Big Street ini terlihat menggunakan desain dual headlamp LED yang lebih sporty. Lalu pada bagian panel instrumennya terlihat masih menggunakan panel full digital dengan dimensi yang hampir serupa dari sebelumnya. Berali di bagian suspensinya terlihat pada bagian depan menggunakan suspensi teleskopik dengan velg 14 inci serta ban 120x70 dan pengereman depan cakran 240mm. Sedangkan di belakang menariknya kali ini menggunakan suspensi ganda, lalu velg 14 inci dan ban 120x80 dengan pengereman belakang trommel. Jika kita melihat desain dari sosok skutik ini brosis, memang terlihat cukup sporty pada bagian depannya. Tapi entah kenapa jika bimbing lihat untuk bagian bodi samping hingga tailnya terlihat kurang sporty layaknya pada bagian depan. Terlebih lagi pada bagian stoplampnya yang terlihat kurang sporty meski sudah menggunakan pencahayaan LED. Sedangkan untuk urusan mesin pada skutik baru ini, kabarnya akan dibekali mesin 125cc yang serupa dengan Vario 125 meski belum menggunakan teknologi ISP+. Nah, jadi bagaimana menurut kalian mengenai skutik satu ini brosis? Tulis dong pendapat kalian di kolom komentar. Sekian info otomotif kali ini dan jangan lupa subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan info otomotif menarik dan terupdate lainnya. Mwah! Terima kasih telah menonton!